Ketahanan Pangan Nasional menjadi salah satu program pemerintah untuk masyarakat yang sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan. Buna mendukung Ketahanan Pangan Bank Negara Indonesia bekerja sama dengan Kementerian Pertanian yang sudah terjalin cukup lama. Ditemui usai bertemu dengan Menteri Pertanian Jumat 11 Februari 2022 lalu, Royke Tumilaar, Direktur Utama Bank Negara Indonesia menyampaikan, PT Bank Negara Indonesia Persero TBK BBNI berkomitmen akan terus mendorong penyaluran kredit usaha rakyat atau KUR ke sektor pertanian unggulan. 2022 itu kurang lebih mungkin sektor yang paling besar menyerap KUR adalah pertanian, kurang-kurang lebih 30% lebih. Dari total KUR yang disalurkan oleh BNI itu 30% lebih itu di sektor pertanian. Dan berjalan baik, NPL-nya kecil sekali di bawah 1% dan itulah kinerja dari KUR yang dikerjasama dengan. Royke juga menambahkan, dalam usaha percepatan pemulihan ekonomi nasional, dalam penyaluran kredit usaha rakyat tahun 2022, terdapat penambahan 30% atau sebesar 38 triliun rupiah dan diharapkan bisa terserap hingga 50% untuk sektor pertanian. Kita ada dapat ketambahan untuk penyaluran KUR tahun ini, tambahannya berapa persen? 30% ya. 38 triliun rupiah dan kita usahakan kalau memang bisa dipakai sampai 50% untuk pertanian karena terbukti bahwa di sektor pertanian NPL-nya sangat kecil dan sangat membantu untuk juga untuk pemulihan ekonomi supaya momentum pemulihan ekonomi ini jauh lebih bisa dipercepat. Dari Jakarta, Adi Wiranata, Fathya Albana, Windu Wijaksono, Tim TV Tani mengabarkan.